Cara setting fiberhome dual band untuk akses point wifi poceran cuma pake HP doang Pertama, sambungin ke WP-nya, untuk password bisa dilihat di bagian belakang Kalau misalkan udah dimasukin password tapi muter-muter aja, kita setting IP manual Buat Android, caranya masuk ke pengaturan WP, terus klik tanda panah di sebelah nama WP-nya Lalu aktifin tombol gunakan IP static Nah, untuk alamat IP HP yang kita pake ini, kita isi yang masih 1 segmen dari 192.168.1 Titik bebas mau diisi berapa aja, angka 2-253, disini aku kasih 2 Terus gateway-nya diisi IP fiberhome-nya yaitu 192.168.1.1 Subnet mask-nya biarin, DNS 1-nya biarin, dan DNS 2-nya kita masukin IP fiberhome-nya juga Buat tipong, masuk ke pengaturan WP, klik tanda I di sebelah nama WP-nya, geser ke bawah Di konfigurasi IP, kita ganti ke manual IP address HP-nya kita isi yang masih 1 segmen dari 192.168.1, bebas angkanya kayak tadi Subnet-nya 255.255.255.0 Routernya kita isi 192.168.1.1 Eh, salah ini, subnet mask-nya kebanyakan Terus save Kalau udah, langsung masuk ke browser, terus ketingkan IP-nya 192.168.1 Setelah muncul tampilan login, masukkan username-nya yaitu admin Dan password-nya ini, nggak tau, susah banget pokoknya ini deh Kalau udah masuk, pertama kita ganti dulu nama SSID WP-nya Ketip network, cari settingan 2.4 GHz advance buat ganti nama WP-nya Karena buat poceran, pasnya kita matiin Security-nya kita pilih open system dan apply Untuk yang 5G-nya, boleh kalian setting juga sama kayak tadi Atau di-disable aja, lalu apply Biasanya bakalan re-connect Kita sambungin lagi ke WP yang udah diganti namanya tadi Kalau nggak connect otomatis, kita setting IP manual kayak tadi Kalau udah, masuk ke browser dan login lagi Setelah itu, langsung ketip menu network lagi Terus ke LAN setting Di kolom LAN interface-nya, kita kasih IP yang masih satu segmen Dengan IP RB Mikrotik kalian Di sini aku kasih 10.20.27 Subnet mask-nya biarin Order config sama enable DHCP V6-nya kita uncheck list Dan terakhir DHCP service-nya kita disable Biar nanti dapet IP-nya ngikutin RB Mikrotik Dan apply Kalau udah semua, tinggal sambungin ke LAN yang terhubung dengan RB Mikrotik-nya Semoga bermanfaat dan Salam!